Kali ini kita bahas anime tentang agen rahasia, atau intelijen hebat yang bekerja mencari informasi secara rahasia. Selain mencari informasi, karakter anime di pembahasan ini juga terlibat dalam konflik berbahaya, sehingga mengharuskannya memiliki keterampilan khusus dan merahasiakan identitasnya. Spy X Family Anime ini bercerita tentang keluarga yang terlihat biasa-biasa saja, tapi sebenarnya mereka bukanlah keluarga biasa. Semua anggota keluarga Forger memiliki asal-usul yang tidak biasa. Sang ayah, Lloyd Forger, bekerja sebagai seorang psikolog, tapi identitas aslinya adalah agen rahasia. Sang ibu, Yor Forger, merupakan PNS di balai kota, yang pekerjaan utamanya adalah seorang pembunuh bayaran. Sedangkan sang anak, yang bernamaannya Forger, merupakan seorang esper. Dia bisa membaca fikiran semua orang yang ada di lingkungan sekitarnya. Demi kepentingan masing-masing, mereka mendirikan keluarga palsu tersebut, sambil merahasiakan identitas yang sebenarnya. Ceritanya bermula ketika Lloyd Forger diberi misi untuk menyelidiki orang berbahaya. Hal pertama yang harus dia lakukan adalah membangun keluarga, karena targetnya selalu berwaspada dan jarang menampakkan diri di depan publik. Dia hanya moco di acara pertemuan di tempat putranya bersekolah. Selain hal tersebut, pertemuan itu menjadi ajang pertemuan tidak resmi tokoh-tokoh politikus dunia. Agar bisa menyusup ke dalam acara pertemuan itu, maka satu-satunya cara dia harus membangun keluarga, lalu mendaftarkan anaknya ke sana. Meski terdengar sederhana, tapi misinya kali ini tidaklah mudah. Selain tidak punya pengalaman berkeluarga, Lloyd Forger juga hanya diberi waktu seminggu untuk mempersiapkannya. Heavy Object Terciptanya alat tempur jenis baru telah merubah cara manusia dalam berperang. Alat tempur yang bernama Object sangat sulit untuk dihancurkan. Object juga dilengkapi dengan senjata dengan daya hancur mematikan. Untuk menghadapi ancaman senjata secanggih ini, digunakan suatu senjata yang sekiranya mampu untuk menghancurkannya. Senjata nuklir digunakan untuk menyerangnya. Namun pada akhirnya, serangan itu tidak memiliki dampak banyak. Object masih bisa berfungsi dan dapat melakukan serangan untuk menghancurkan setiap armada. Sejak saat itu, Object telah menjadi simbol baru dalam peperangan. Setiap konflik yang terjadi di suatu negara diselesaikan melalui pertempuran dengan menggunakan Object. Quensar dan Hevia merupakan anggota militer yang ditugaskan di tempat yang sama. Setelah Object di wilayahnya mengalami kekalahan, mereka memutuskan untuk menyelamatkan Putri yang mengendalikan Object tersebut. Namun karena Putri Melinda sudah dikepung, maka Quensar dan Hevia terpaksa harus menyusup ke markas musuh. Mereka mencari informasi secara diam-diam. Lalu berkat kejeniusannya, Quensar bisa menggunakan informasi itu untuk memancurkan objek dengan peralatan seadanya. Terlebih lagi, Hevia berhasil meletak sistem untuk mendapatkan belah bantuan. Sehingga pada akhirnya, pertempuran kali ini dimenangkan oleh mereka. Fogo Keiji Balance Unlimited Kanbei Daisuke adalah pewaris salah satu keluarga paling kaya. Setelah melakukan suatu pelatihan khusus, dia ditugaskan sebagai inspektur kepolisian dan menjadi seorang detektif. Dalam menjalankan setiap tugasnya, dia selalu memakai uang yang tidak terbatas. Akibatnya hal ekstrim apapun yang dilakukan tidak dipermasalahkan. Setiap misinya juga bisa diselesaikan dengan cepat tanpa hambatan yang berarti. Meski kebanyakan orang tidak mempermasalahkannya, tapi perilakunya ini sangat bertetangan dengan rekannya yang bernama Kato. Sebagai petugas berpengalaman yang bekerja bukan karena uang, tapi demi keadilan, Kato tidak suka cara menggunakan uang yang dilakukan Kanbei Daisuke. Maka dari itu, dia tidak ingin dipengaruhi oleh dirinya. Dia akan menjalankan tugasnya dengan cara sendiri. Ceritanya berawal ketika terjadi kasus pengeboman di acara penyebutan pangeran. Awalnya Kato tidak diizinkan untuk ikut campur dalam kasus tersebut. Tapi ketika lokasi bom sudah diketahui dan anggota baru berremakan B datang, Kato menjadi lebih terlibat dalam kasus tersebut. Kanbei juga melakukan tugasnya secara berlebihan. Dia tidak peduli dengan kerusakan yang ditimbulkan, karena kerugian sudah ditanggung dirinya sendiri berkali-kali lebih banyak. Koro Si Ai Anime ini mengisahkan pria bernama Rianha dan perempuan bernama Shato. Rianha merupakan seorang pembunuh bayaran yang terampil dalam pekerjaannya. Dia juga pandai bersembunyi sehingga sangat sulit ditemukan. Sebagian orang menganggapnya sebagai orang berbahaya. Akibatnya, setidaknya ada 20 organisasi yang sedang mengincar nyawanya. Salah satu organisasi itu bekerjasama dengan agen pemburu hadiah untuk menangkapnya. Shato merupakan pemburu hadiah yang dimaksud. Dia ditugaskan oleh kliennya untuk menangkap Rianha. Namun setelah mereka bertemu secara langsung, Rianha melah sering menemui Shato dan mempermainkannya. Supaya bisa lebih mudah mendekati Shato, Rianha juga berencana membunuh orang-orang di organisasi yang sudah memerintahkan Shato. Dengan begitu, misiknya untuk menangkap Rianha pun dibatalkan. Rianha menjadi lebih leluasa untuk menemuinya. Alasan kenapa Rianha menjadi sering mendekatinya, karena ternyata dia menyukai Shato pada pendangan pertama. Namun karena Shato memiliki sifat yang dingin dan sangat sulit didekati, maka secara perlahan, Rianha membangun hubungan kerjasama dengannya. Dia tidak peduli, mesti mengetahui jika posisinya sedang terancam. Rianha tetap mendekati Shato, meski ada banyak orang yang masih mengincarnya. Joker Game Saat perang dunia kedua berlangsung, intelijen yang tersebar di penjuru dunia telah menjadi aset berharga di setiap negara. Mereka dilatih bekerja untuk negara secara rahasia. Sejarah, nama, dan umur semua agen dianggap sebagai informasi yang sangat dirahsiakan. Dalam instansi pelatihan, mereka mempelajari berbagai bahasa, bidang pelajaran tertentu, bahkan kemampuan perempok profesional pun dipelajari oleh mereka. Tapi yang luar biasa adalah tidak ada calon agen yang merupakan lulusan akademik khusus. Mereka semua merupakan orang biasa yang berasal dari penduduk biasa. Mereka telah menyelesaikan setiap latihan yang mendorong fisik dan mental sampai batasnya. Kemudian pada akhirnya, hanya ada sedikit orang saja yang mampu bertahan menjadi agen rahasia yang dibutuhkan. Di bawah pimpinan mata-mata tentara kekaisaran, Sakuma merupakan seorang prajurit yang menjadi penghubung antara pihak kepolisian dan mata-mata. Awalnya dia beranggapan menjadi mata-mata itu adalah tindakan seorang pengecut. Namun setelah bekerja sama bersama mereka, pemikiran Sakuma terhadap mata-mata mulai berubah. Mereka mempengaruhinya sehingga dia bisa menjalankan tugas dengan baik. Release the Spice Tsukikage adalah kelompok mata-mata yang anggotanya merupakan pelajar perempuan. Kelompok mata-mata ini didirikan untuk menjaga keamanan dan melindungi kota dari kejahatan. Sejak dahulu kala, kota tempat mereka tinggal adalah pusat pengiriman barang penting, tapi dengan keamanan yang sangat rendah. Maka dari itu, seorang pedagang rempah-rempah dari luar negeri mendirikan kelompok mata-mata Tsukikage. Tsukikage tidak bekerjasama dengan negara manapun, tapi menjadi agen intang swasta yang menegakkan keadilan dan bertarung melawan organisasi kejahatan. Mereka bisa melaksanakan operasi intelijen dan terhubung dengan agen lain berkat fasilitas lengkap yang ada di markasnya. Karena situasi internasional sudah semakin rumit, mereka juga bekerjasama dengan pihak kepolisian. Ceritanya berpokus pada pelajar bernama Minamoto Momo. Dia merupakan salah satu murid di SMA Sorasaki. Setelah melihat dan mengetahui bahwa teman sekelasnya adalah mata-mata, Momo berniatu untuk bergabung bersama mereka. Akan tetapi untuk bergabung dengan mata-mata itu tidaklah mudah. Dia harus melewati berbagai macam ujian untuk menentukan layak atau tidaknya menjadi seorang mata-mata. Kemudian setelah diterima, maka dia berhak menggunakan peralatan dan senjata yang sangat berguna saat menjalankan tugas. Senkono Night Ride Diceritakan bahwa Shanghai telah menjadi tempat yang berkembang pesat dengan dana yang mengalir dari negara-negara besar. Orang-orang dari latar belakang yang berbeda dari berbagai negara bercampur dan berbaur di kota tersebut. Maka tidak mengherankan jika penjahat atau mata-mata sering ditemukan. Miyoshi Aoi, Iha Kazura, dan Sonogi Yukina merupakan agen rahasia yang memiliki kemampuan super. Kemampuannya dimiliki oleh Aoi adalah telekinetik. Kemampuan ini memungkinkannya untuk memanipulasi kecepatan objek di sekitarnya. Meskipun sangat berguna dalam pertempuran, tapi kemampuannya ini hanya bisa digunakan dalam waktu yang terbatas. Selain dia, Iha Kazura juga punya kemampuan teleportasi. Dia bisa berpindah dari suatu tempat ke tempat lain. Akan tetapi dia hanya bisa menggunakan kemampuannya jika benar-benar dibutuhkan saja. Dia tidak dapat berpindah tempat dengan bebas kemanapun yang dia mau. Sedangkan Sonogi Yukina memiliki kemampuan telepati dan psikometri yang memungkinkannya untuk bisa berkomunikasi lewat pikiran dengan rekan satu timnya. Untuk mengatasi keterbatasannya masing-masing, maka mereka selalu bekerjasama ketika menjalankan misinya sebagai mata-mata. Devils Lain Di anime ini banyak vampir yang sudah berbaur di lingkungan masyarakat. Di antara mereka ada yang bisa mengendalikan sifat alaminya dan ada juga yang tidak bisa. Bagi vampir yang sudah terbiasa mengendalikan diri, mereka tidak punya ketergantungan terhadap darah manusia. Sedangkan bagi vampir yang tidak mampu menahan diri, akan menyerang seseorang lalu mengincar darahnya sampai tidak tersisa. Oleh karena itu, untuk mengatasi tindakan kriminal yang dilakukan oleh vampir, maka didirikan divisi khusus yang menggunakan vampir untuk menangkap vampir lain. Anza Yuki adalah protagonis utama di anime ini yang merupakan setengah manusia dan juga setengah vampir. Sebagai salah satu divisi keselamatan publik, dia bertanggung jawab bemerangi kejahatan serta menangkap vampir yang terbukti melakukan tindakan kriminal. Meskipun bukan termasuk sebagai vampir murni, tapi dia masih punya kemampuan dan insting seperti pampir lain. Namun, dia memiliki aturan ketat untuk tidak meminum darah. Oleh karena itu, dia sangat membenci dirinya sendiri. Namun, semenjak kenal dengan perempuan yang bernama sukasa, pemikiran negatif terhadap dirinya sendiri pun perlahan mulai berubah. Dia menjadi bisa menerima dirinya sendiri meski memiliki sisi yang mengerikan. Phantom Requiem for the Phantom Bercerita tentang seorang pria yang kehilangan semua ingatan masa lalunya. Perempuan berama Ain memberitahu jika ingatannya sudah dihapus oleh organisasi. Identitas setelah semua hal tentang dirinya akan dirahsiakan, sehingga tidak akan ada siapapun yang dapat mengenalinya. Kecuali organisasi yang saat ini mempekerjakannya. Inferno adalah sekelompok orang yang berusaha untuk merebut aturan di dunia. Jika di dunia terdapat gangster atau mafia, maka Inferno akan berjuang mempersatukannya di dunia kejahatan. Untuk mencapai tujuannya, maka mereka bersedia melakukan berbagai cara, termasuk membunuh seseorang yang menghalangi jalan mereka. Di bawah perintah organisasi Inferno, Ziwei akan menjalani hidup baru sebagai seorang pembunuh. Dia dilatih oleh Ain supaya siap menjalankan perintah atasannya. Kemudian setelah kemampuannya mencukupi, mereka berdua langsung terjun ke dalam pertempuran. Untuk menjalankan misi menghabisi nyawa seseorang, mereka berdua tidak punya alasan untuk menolak misi yang diberikan. Karena sejak awal tidak punya ingatan tentang masa lalunya. Mereka tidak memiliki masa lalu atau masa depan. Sehingga menjadi seorang pembunuh, menjadi alasan untuk tetap menjalankan hidup. Kanan merupakan korban perang yang telah kehilangan banyak hal karena konflik berkepanjangan. Sejak kecil, dia diingatkan jika seorang prajurit yang terakhir dari sebuah kancuran akan menggunakan kebencian sebagai senjatanya. Oleh karena itu, Kanan diingatkan untuk tidak membalas kebencian dengan kebencian. Karena kebencian yang dia miliki tidak akan pernah hilang. Larangan itulah yang membuat Kanan menjadi seorang pembunuh dan tentara bayaran hebat di Timur Tengah. Ceritanya berawal ketika fotografer bernama Osawa Maria dan reporter bernama Minoru ditugaskan mencari cerita menarik untuk diberitakan di seluruh kota. Kemudian Maria melihat kejadian aneh di tengah acara festival lokal. Seorang pria yang ikut acara itu tiba-tiba meninggal di depannya. Lalu tiba-tiba Kanan membawanya pergi menjauhi lokasi kejadian. Osawa dan Kanan ternyata sudah saling kenal sejak lama. Oleh karena itu, Kanan berusaha melindunginya sambil bertarung melawan sekelompok orang. Namun, terlalu setelah pertempuran berakhir, Kanan langsung pergi meninggalkannya. Sehingga Osawa dan Minoru lebih banyak terlibat ke dalam konflik yang berhubungan dengan Kanan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. selamat menikmati.